Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi teman-teman dengan JR Aneka Teknik channelnya tukang AC dan tukang listrik pada kesempatan kali ini mari kita bahas sebuah pompa air water drain atau apa ya kondensi pump jadi kalau di pemasangan AC AC baru lah terutama misalnya kita jumpai suatu tempat itu untuk saluran buangan airnya dari indoor itu menemukan kendala misalnya tidak ada akses ke luar untuk tipanya tipanya ke sebelah tetangga terus ke diarahkan ke tipa toilet jauh nah itu salah satu alternatif yang menggunakan pompa air jadi pompa untuk drain drain pompa untuk menampung air yang dari indoor kemudian dipompa ke saluran lebih tinggi daripada indoornya misalnya disalurkan ke atas plafon terus dipuang keluar menggunakan tipa ini satu kali sekali saya unboxing ini barangnya ini baru tadi saya beli kita koin harganya 750 ribu kita unboxing ini sedikit sedikit ya ini mereknya waiming waiming kita buka ini paketannya ada apa saja isinya dulu isinya ini ini kabel kabel supply ini bracket untuk nyantolin nanti ini oh ini pompa ini kemudian ini kitabnya pasti ada kitabnya ini ada selang kecil kemudian ini dipagi ini ini pipa untuk buangannya kita lihat dulu ya ini kita buka ini ada spesifikasinya aduh ini ini seperti ini jadi posisi pemasangannya itu ya itu selang dari indoor kita keluar bracket nah dikeluarkan kemudian ini masuk ke sini masuk ke sini ini inletnya ini 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 inlet dari indoor nah nanti sini kan ada floating switch di sini ya kalau ada air penuh dia akan mencerah ke sini keluar dibuang keluar kemana dibuang ini inlet ini outletnya yang kecil itu outlet ini spesifikasinya ini saya percaya ini ada dua ada dua versi ini us24e sama us40e ini mungkin besar dari kecilnya ini yang saya belinya kecil us24e 220 volt 50hz yang satunya sama itu 220 berarti ya oke lah kalau di listrik rumah itu masuk 220 pemasangannya ini saya pakaikan lah indoor cari itu fleksibel fleksibel buangan airnya potong masukkan di sini sudah menjelkatkan dibawahnya di sampingnya setiap setting saja kemudian ini kabel suplainya ini ini kan colokannya lebih ini masuk ini ini bisa dilangsungkan saja ke sumber power di AC itu di arah incoming langsung saja jumper ke sana ini sudah posisi standby dia akan hidup kalau sudah ada air penuh melewati dia pelabung di sini dia akan bekerja kalau tidak air dia tidak akan bekerja begitu ya nanti saya coba mencet hingga air oke nah teman-teman sekarang kita uji coba ya uji coba ini posisi masih posisi mati belum ada stroke nah posisi mati belum ada air nah sekarang posisi saya on ya nah ini sebentar semilah nah ini saya on ini sudah nyala ada air kita isi air nah coba ini air keluar kita lihat nah itu nah itu kan air mengalir dia kita akan berhenti kalau air sudah habis di jalan penampung ini nah ini kita asum jika ini pergi ke atas nah dia masih keluarga katanya nah jadi inilah alternatif kalau AC terkendala dengan buangan air penyak pakai ini ano kompaninya ini sekarang dia sudah mati berarti air disini juga di bawah floating space hingga dia mati sini oke kawan jangan lupa like dan subscribe nanti selamat 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 sub indo by broth3rmax